Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Semua pengunjung memandang ke arah tempat kejadian Entah apa yang sedang ada dalam pikiran mereka Yang jelas, semuanya merasa kaget karena ternyata gadis cantik itu berani berbuat kurang ajar kepada orang-orang suruhan Tuan Gandrung Kalapati Padahal hampir semua orang di Kota Raja tahu dan kenal siapa itu Tuan Gandrung Kalapati Kekuasaannya meliputi segalanya Orang-orangnya banyak Para tokoh dunia persilatan banyak yang tunduk di bawah kakinya Meskipun kemunculan orang itu baru beberapa bulan belakangan ini Tapi karena kekuatannya yang sulit dibayangkan Maka dengan cepat namanya dikenal luas Bukan tidak mungkin pula jika pihak kerajaan sendiri pernah mendengar Jadi siapa sebenarnya Tuan Gandrung Kalapati Monyet buduk Rupanya kau ingin mampus Kata pemuda tersebut Selesai dia berkata Goloknya kembali dilayangkan Bacokan cepat mengincar kepala Sian Li Bewi Hua Kalau tadi hanya bacokan kosong Maka sekarang bacokan isi Di dalam bacokan tersebut terkandung tenaga dalam tinggi Dan lagi pula Serangan itu merupakan salah satu jurus selalu dia andalkan Begitu golok itu hampir tiba di depan muka Sian Li Bewi Hua Mendadak cahaya putih keperakan bertaburan di udara Golok tersebut bergerak jauh lebih cepat Sambil melancarkan belasan tusukan Yang mengarah ke berbagai macam titik di tubuh sekaligus Untungnya mangsa yang dia incar bukanlah orang sembarangan Sian Li Bewi Hua hanya menggerakkan sedikit kepalanya Sehingga semua serangan golok itu tidak mengenai tubuhnya Kelang, klep, benda hitam kecil meluruk cepat menyambar batang golok Sesaat berikutnya gerakan tersebut langsung berhenti Saat itu juga Aswanta dibuat terbengong beberapa saat lamanya Antara percaya atau tidak Sekarang goloknya telah kutung menjadi dua bagian Kutungan golok itu menancap di dinding restoran Keadaan langsung sunyi saat itu juga Semua pengunjung menatap penuh rasa kagum Tak nyana, jurus serangan golok pemuda suruhan Tuan Gandrung Kalapati Sanggup dihentikan dengan mudah Bahkan sampai-sampai senjata tajam itu dibuat patah olehnya Wut, buk, angun menyambar dengan deras Satu hantaman telapak tangan dilayangkan oleh Sian Li Bewi Hua Tubuhnya langsung melayang ke belakang hingga menubruk dinding restoran di belakang sana Sejalur cairan merah keluar dari sudut bibir sebelah kirinya Aswanta mengusap darah itu menggunakan jempol tangannya Bagus, kau benar-benar bosan hidup Wush, tiga kursi dan dua meja pengunjung tiba-tiba melayang dengan cepat ke arah Sian Li Bewi Hua Kecepatan empat benda itu sulit dibayangkan Hanya sesaat keempatnya sudah menerjang Berat, berat, benda-benda keras yang dilemparkan oleh Wira menggunakan bantuan tenaga Dalam ternyata kembali mampu ditangkis oleh Sian Li Bewi Hua Meja dan kursi itu hancur Serpihannya dikembalikan oleh gadis itu Perat, hawa panas keluar dari tubuh Ausanta Cahaya hijau muda melesat keluar dari pukulan tangan kanannya Akibatnya seluruh serpihan itu hancur bagaikan debu Orang yang paling tua di antara mereka sejak tadi hanya berdiam tanpa bergeming Dia sudah terbiasa menghadapi persoalan seperti ini Tapi terkait apa yang baru saja terjadi Dia benar-benar kaget Orang tua itu tidak pernah menduga Kalau serangan rekannya mampu dihalau dengan mudah Lebih tak menyangka lagi Kalau serangan tenaga dalamnya dapat ditangkis pula Padahal dirinya yakin Kalau tenaga dalam Wira sudah terbilang tinggi Dia pun merupakan tokoh kelas atas dunia persilatan Kalau orang sepertinya sanggup dipermalukan seperti itu Lantas orang seperti apakah sebenarnya gadis cantik tersebut? Aswanta pun terkejut untuk sesaat dia kebingungan harus bersikap bagaimana Apakah harus mundur atau terus maju? Kenapa kau malah diam saja? Aswanta lekas bunuh gadis jalan itu Bentak si orang tua memberi perintah Baik Kisuryo katanya ketakutan sambil menganggukkan kepala Sering keris dengan panjang dua jengkal sudah dia cabut Keris tersebut mengeluarkan sinar biru terang Wood Wood cahaya biru berkilat beberapa kali Setiap benda yang terkena sinar itu langsung hancur berkeping-keping Hawa panas menyeruak Ternyata Aswanta sudah benar-benar marah Suasana di dalam restoran seketika berubah lebih ramai Orang-orang yang berasal dari kalangan biasa langsung lari kalang kabut Hanya dalam sekejap saja Di dalam restoran itu sudah lenggang Yang tersisa hanyalah mereka orang-orang dunia persilatan saja Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia penuh pertarungan Tentunya mereka tidak mau menyianyiakan kejadian tersebut Wush, Sian Li Bewi Hua tidak tinggal diam begitu melihat musuhnya berlaku serius Dia langsung mengeluarkan hawa sakti hasil latihannya selama ini Segulung angin keluar Semua benda yang hancur dan mengarah ke arahnya Tiba-tiba saja rontok di tengah jalan Semua benda itu luluh lalu jatuh begitu saja Seperti menabrak sebuah dinding yang tidak bisa ditembus Aswanta dan orang tua yang dipanggil Kisuryo itu membelalakkan matanya Kedua orang tersebut kaget bercampur penasaran Mereka belum pernah melihat gerakan yang dilakukan oleh gadis itu di dunia persilatan tanah Jawa Gerakannya sederhana Tapi akibatnya luar biasa Sebenarnya ilmu apa yang telah digunakan olehnya Sungguh, hati orang-orang yang ada di dalam restoran dibuat bertanya-tanya Tapi bagaimanapun juga, mereka toh tepat tidak akan mendapat jawaban Meskipun hakikat sama, berupa ilmu silat dan tenaga dalam Tapi setiap negeri mempunyai ciri khasnya sendiri Malah negeri ini dan negeri itu tidak akan selalu sama Seperti negeri Pasundan dan Tionggoan saja contohnya Masing-masing dari negeri tersebut mempunyai ciri khas masing-masing dalam segi ilmu silat Oleh sebab itulah tidak heran jika semua orang merasa penasaran lain lagi dengan Sian Libe Wihua Sedikit banyaknya dia sudah mengetahui bagaimana ilmu silat pendekar tanah Pasundan Lebih tepatnya Pulau Jawa Ling-ling adalah gadis pintar dan cerdas Kepintaran dan kecerdasannya berada di atas rata-rata Dia juga ahli dalam segala bidang Sebab dirinya sangat suka membaca segala macam buku Termasuk buku sejarah tentang negeri orang Sebelumnya pada saat dia masih menjadi pemimpin organisasi naga tebang Sian Libe Wihua telah banyak membaca buku-buku sejarah tentang Pulau Jawa Terutama sekali tanah Pasundan Oleh sebab itulah sangat wajar kalau dirinya cukup hapal dan mengerti terkait berbagai hal Wood, meja makan di hadapannya juga dibuat melayang Sian Libe Wihua kemudian mementalkan meja itu dengan menggunakan tenaga dalam Meja kayu meluncur deras ke arah Aswanta Kesiur angin tajam terasa sangat jelas Keris di tangan Aswanta digerakkan kembali Keris itu ditusukkan ke depan sehingga pusaka tersebut mengeluarkan sinar biru lagi Belar, meja makan yang dilemparkan oleh Sian Libe Wihua sekarang telah hancur berkeping-keping Semua orang yang hadir menahan nafas melihat kejadian barusan Meskipun hanya sebentar Tapi bagi orang-orang itu kejadian tersebut sangat berarti Sedikit banyaknya mereka jadi tahu dan semakin yakin kalau gadis itu bukan berasal dari negerinya sendiri Benda mestika yang bagus, puji gadis itu tersenyum lembut Sian Libe Wihua paling senang kalau mendapat lawan berilmu tinggi Sebab dirinya bisa memperoleh pelajaran ataupun pengalaman dari pertarungan itu Terima kasih, ilmu silat nyai sangat berbeda dengan pendekar pada umumnya Aku jadi ingin meminta pelajaran lebih lanjut lagi Jawab Aswanta Nadanya mulai rendah, bahkan saat bicara, terlihat seulas senyum yang dilemparkan olehnya Aswanta juga tokoh dunia persilatan, dia tahu kebiasaan orang-orang yang sealiran dengannya Sebagai kaum yang berkecimpung dalam dunia penuh pertarungan, dia juga merasa senang kalau mendapatkan lawan tanggung Perduli apakah nyawanya akan melayang atau tidak, yang jelas dia bisa melihat dan menyaksikan ilmu baru yang ada di muka bumi ini Bagi sebagian tokoh, terkadang ilmu silat jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri Mereka hidup untuk silat, rasanya tiada satupun sesuatu yang melebihi pentingnya ilmu silat Aku tidak mau, kenapa tidak mau, tanya Aswanta dengan kening berkerut Karena ilmu silatku bukan sesuatu yang patut dicoba Jika aku memperlihatkan ilmu silatku, maka aku tidak akan berhenti sebelum jatuh korban Aswanta tersenyum kecut Dia cukup tahu ilmu gadis cantik itu memang sangat lihai dan aneh Tapi, dirinya sudah terlanjur Maka selangkahpun dia tidak akan mundur Sedangkan Kisuryo dan Wira melotot ke arah Sian Li Bewi Hua Keduanya marah mendengar ucapan itu Mereka merasa dipandang hina Layani dia Aswanta seru Kisuro dengan suara dalam Andai kau tidak menyuruh pun aku akan tetap memohon agar dia mau memberikan petunjuk kepadaku Kisuro, jawab Aswanta dengan mantap Setelah itu pemuda tersebut memandang kembali ke arah Sian Li Bewi Hua Sorot matanya seperti memohon belas kasihan Ling Ling tidak tega melihat itu Apalagi dia pun seorang tokoh persilatan Baiklah kalau memang kau mau Yang penting aku sudah memberikan peringatan kepadamu Aku siap menerima segala macam akibatnya Asalkan bisa mampus di bawah jurus lihai nyai Maka aku akan mati dengan tenang Bagus Mari kita keluar Ling Ling berjalan lebih dulu Aswanta berjalan di belakangnya Kemudian diikuti oleh yang lain termasuk pendekar tanpa nama dan bidadari tak bersayap Keadaan di dalam restoran langsung kosong melompong Sebab semua orang yang tadi hadir Sekarang telah berada di halaman luar Mereka berkumpul membentuk lingkaran Semua orang ingin menyaksikan pertarungan ini terlebih lagi Mereka juga ingin melihat ilmu tingkat tinggi Sian Li Bewi Hua Kedua orang bersangkutan sudah saling berhadapan Keduanya tampak tenang Mereka sama-sama berdiam di tempatnya Silahkan keluarkan senjatamu Nyai Kata Aswanta mempersilahkan Aku tidak biasa pakai senjata Kau saja yang pakai Baiklah Kalau begitu mohon petunjukmu sekarang juga Wush Aswanta langsung menyerang ke depan Kerisnya langsung melancarkan satu tusukan tajam teramat cepat ke arah leher Sian Li Bewi Hua Gadis itu masih tenang Sedikit pun belum bergerak Begitu keris hampir tiba di hadapan Dia menggerakkan kepalanya ke samping kanan Lalu tangan kirinya segera meraih keris tersebut Pusaka Aswanta sudah berada dalam genggaman tangannya Kelang Keris itu patah jadi dua bagian Asap putih tipis mengepul Selanjutnya Sian Li Bewi Hua memukul mundur lawannya Aswanta sangat marah melihat keris kebanggaannya dibuat patah Dia menerjang lagi dengan segenap kemampuan Wush Bayangan merah muda melesat cepat ke depan Debu mengepul tinggi Dua pendekar sudah beradu jurus dengan kecepatan sangat tinggi Buk Satu sosok tubuh terlempar jauh ke belakang Aswanta, tubuh yang dimaksud itu memang dirinya Begitu tubuhnya jatuh ke tanah Dia sudah berada dalam keadaan sekarat Pemuda itu beberapa kali batuk darah Cukup banyak Sian Li Bewi Hua sudah berdiri di dekatnya Jujurus apa itu? Tanyanya bersusah payah Jurus dari Tionggoam jurus bayangan melesat nyawa melayang Hei hebat, aku bahagia bisa tewas di bawah jurus luar biasa ini Begitu ucapan tersebut selesai Kepalanya langsung terkulai Aswanta tewas Tewas membawa senyuman Orang-orang yang ada di sana masih terbengong-bengong Mereka tidak habis pikir dengan cara apakah gadis itu membunuhnya Setiap orang berusaha mengingat kejadian barusan Sayangnya mereka tidak bisa Sebab gerakan Sian Li Bewi Hua terlampau cepat Mereka hanya melihat bayangan melesat ke depan Kemudian debu menutupi jalannya pertarungan Hingga akhirnya pemuda itu terlempar kemudian mampus Kejadian itu berjalan sangat cepat sekali Mungkin tidak sampai 15 jurus banyaknya Tapi hasil dari semua itu sungguh membuat siapapun terpukau Seumur hidup Orang-orang itu belum pernah melihat jurus seperti barusan Kalau boleh Mungkin mereka ingin melihat jurus itu kembali Tapi sayangnya sampai kapanpun Tidak bakal ada yang sanggup melihatnya dengan jelas Kecuali pendekar tanpa nama dan bidadari tak bersayap Sinta Putri Wulan Sari benar-benar kagum melihat jurus bayangan melesat nyawa melayang Dia pun sama dengan yang lain Seumur hidup Baru melihat jurus seperti itu Kalau disuruh bertarung secara serius Di antara dua gadis maha cantik itu Siapakah yang paling kuat? Sian Li Bewi Hua Atau bidadari tak bersayap Ki Suryo dan Wira masih terpaku Mereka tidak percaya Kalau Aswanta telah tewas di depan matanya Bahkan kematiannya masih diragukan Perlahan-lahan orang tua itu melangkahkan kakinya Dia tidak habis pikir bagaimana caranya gadis itu menghantam dada orang hingga berakibat demikian Benar-benar jurus yang kejam Hem Sepertinya dia memang bukan gadis biasa Gumamnya seorang diri lalu bangkit dan kembali menghampiri Wira Apa yang kau temukan Ki? Tanyanya penasaran karena melihat wajah Ki Suryo yang kelam Dia bukan wanita biasa Aku yakin Gadis itu masih menyimpan jurus-jurus aneh dan sakti lainnya Katanya sambil menghela nafas Aki tidak tahu jurus apa yang dia gunakan Tidak Tapi yang pasti itu adalah jurus yang sudah mencapai tahap sempurna Wira semakin penasaran pula Darah mudanya bergolak naik Pemuda itu pun merasa sangat penasaran Ingin rasanya dia menjajal ilmu silat Sian Li Bewi Hua Namun sepertinya dia masih sedikit ragu setelah melihat rekannya tewas di tangannya Sementara itu Pendekar tanpa nama dan dua orang kekasihnya ingin masuk kembali ke dalam restoran Tapi baru saja beberapa langkah Ketiganya telah dihentikan oleh sebuah suara Mohon berhenti Teriak Wiro tiba-tiba Ada apa lagi? Tanya Bidadari tak bersayap mewakili yang lainnya Aku ingin meminta petunjuk dari tuan muda itu Ujarnya sambil memandang cakra buwana Kisuryo kaget lagi Dia memandangi Wira Orang tua itu tidak habis mengerti kenapa orang muda begitu gemar mencari perkara Meskipun dia sendiri suka mencari masalah Namun kalau dibandingkan dengan dua orang pemuda itu Rasanya Kisuryo jauh lebih baik Segala tindakan yang akan dia lakukan telah diperhitungkan sebelumnya Berbeda dengan dua orang rekannya yang masih muda Mereka selalu ceroboh Apapun tidak diperhitungkan dengan matang Apakah kau tidak salah Wira? Tanyanya setelah beberapa saat terdiam Tidak Ki Aku ingin menjajal kemampuan pemuda itu Sejak tadi hanya dia saja yang terlihat tidak bisa apa-apa Aku juga yakin dari tiga orang itu Pastinya ada yang terlemah Jawabnya penuh rasa yakin Kisuryo ingin berkata kembali Tapi Wira sudah maju melangkah ke depan Bagaimana? Apakah Tuan Muda Sudi memberikan petunjuk kepadaku? Tanyanya kembali kepada pendekar tanpa nama Aih, tidak, tidak Aku tidak berani Hem, apakah ilmu silat milikmu juga sama seperti milik nyai ini? Tidak boleh diperlihatkan Dan kalau diperlihatkan harus jatuh korban? Tanyanya sedikit tidak senang Orang-orang masih berkerumun Mereka menantikan kejadian berikutnya Apakah hal seperti tadi akan terulang lagi? Hem, tidak Aku tidak bisa menunjukkan apa-apa kepadamu Jawab pendekar tanpa nama masih berusaha sabar Persetan, kau membuatku marah Ayo perlihatkan ilmu silatmu kepadaku Kalau tidak, jangan salahkan aku jika golok ini mencabut nyawamu Wush, selesai berkata Wira segera mencabut goloknya lalu menerjang ke depan ke arah pendekar tanpa nama Satu tusukan cepat dilayangkan mengarah ke jantung Cakra Buwana sebenarnya tidak ingin turun tangan Terlebih lagi, dia tidak mau bertarung Bukan karena apa, tapi karena dia tahu buntut dari semua kejadian ini bakal panjang Namun setelah sekarang dirinya didesak, maka secara terpkasa dia harus melayani Mau tidak mau, pendekar tanpa nama tetap harus mau Satu tusukan Wira berhasil dihindari Tubuh Cakra Buwana melompat mundur ke belakang Bukannya menyudahi serangan, Wira malah menyerang lagi Bahkan serangan yang sekarang jauh lebih ganas dan lebih keji Tujuh bacokan tajam dilancarkan dengan segenap kekuatan Sinar keperakan menyelimuti udara Kesiur angin menggulung menerbangkan debu dan kerikil yang terdapat di sana Wush, buk, suara tubuh terkena pukulan amat keras terdengar satu kali Setelah itu satu sosok terlempar seperti sebelumnya Semuanya sudah selesai, tidak ada lagi pertarungan Tidak ada pula serangan berupa bacokan Ternyata Wira telah mampus Bola matanya melotot besar seperti hendak keluar Seolah pemuda itu tidak percaya Kalau dirinya bakal tewas dalam waktu yang sangat-sangat singkat Apa yang dilakukan oleh pendekar tanpa nama barusan Sangat diluar dugaan semua orang Tiada satupun yang menyangka di antara mereka Kalau pemuda tampan yang sejak tadi diam itu Ternyata mempunyai kemampuan yang bahkan jauh lebih tinggi Daripada dua gadis di dirinya Kecuali Ki Suryo dan beberapa tokoh angkatan tua lainnya Rasanya tidak ada yang dapat menduga sebelumnya Kalau pemuda itu memang lebih mengerikan Anak muda hanya menuruti hawa nafsu saja Sudah diingatkan tapi masih saja bersikeras Keluh Ki Suryo Suasana di sana masih hening Orang-orang itu bergidik ngeri Kalau sebelumnya mereka masih mampu melihat beberapa gerakan silat Meskipun samar-samar Maka barusan orang-orang tersebut tidak melihat apapun Mereka hanya sanggup merasakan desiran angin kencang Selanjutnya, semuanya telah berakhir Jurus yang benar-benar hebat Puji salah seorang pria tua di antara kerumunan para pengunjung restoran Sangat hebat malah Aku baru melihat ada jurus seperti barusan Timpal pria tua di sisinya Pendekar tanpa nama dan dua orang kekasihnya Segera melangkahkan kaki untuk kembali masuk ke restoran Perutnya masih lapar Dan mereka butuh asupan makan Bagaimana mungkin ketiganya akan menyianyikan kesempatan baik ini Halaman itu mulai lenggang Orang-orang yang berkerumun sudah membubarkan diri satu persatu Setiap orang membawa semacam perasaan tersendiri yang sulit untuk dijelaskan Kisuryo melangkah menghampiri mayat Wira Dia langsung mengangkatnya tanpa memeriksa luka seperti sebelumnya Walaupun tidak diperiksa Tapi orang tua itu sudah tahu Kalau luka Wira jauh lebih parah lagi Sekarang di kedua pundaknya Sudah ada dua orang pemuda yang sudah menjadi mayat Perlahan-lahan Kisuryo melangkah pergi dari sana Dia tidak mau menengok lagi ke belakang Seperti takut Kalau selanjutnya malah dia yang menjadi korban Gejolak darah muda terkadang membawa suatu malapetaka Wush! Kisuryo menggunakan ilmu meringankan tubuh Selang sesaat tubuhnya sudah tidak terlihat lagi Bangunan itu cukup mewah Halaman yang tersedia juga lumayan besar Pagar dari kayu jati mengelilingi keseluruhan bangunan tersebut Di depan sebuah gerbang ada dua orang penjaga Tubuh mereka tinggi tegap Tapi keduanya tidak membawa apapun Malah mereka sedang duduk di saung dekat pintu gerbang itu Sambil memakai sarung yang sudah lusuh Di hadapannya ada dua cangkir kopi hitam murni Ada juga beberapa buah ubi rebus yang sudah dingin Kisuryo berjalan perlahan Walaupun jalannya terlihat lamban Tapi ternyata hanya sesaat saja dia sudah sampai di dekat saung tersebut Kenapa dengan Wira dan Aswanta? Kisuryo berjalan perlahan Timpal rekannya Kisuryo tidak menjawab Dia hanya mengangguk perlahan lalu berjalan kembali Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei Bagaimana kelanjutan kisahnya Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton